Sini tanya si Ayu mau diam-diam Dia lewat sini Seolah-olah kamera lagi kemana kaki Nih gini Kamera disini Tidak lagian kamera udah tau Kesara Udah lah Emang kalau kamera Kalau abis kena bala-bala Gesit Kalau perlu lubang hidung Kalau perlu lubang hidung lo keker ya Sekarang ini kita kedatangan wanita cantik Wah ini gue tunggu nih Tuh Gua langsung Giliran gue kayak gitu Ini kita kedatangan wanita cantik Gimana? Posisi second runner up Di Miss Charm 2023 Wow Kita panggil ini dia Olivia Tan Jangan Papa, papa saling, papa. Ya. You're daughter. Oh my God. Ya. Sini sayang. Eh dimana? Sini. Anak gue, tepuk tangan anak gue. Olivia ini berhasil meraih second round. Tidak dengar loh kayaknya punya baju warna pink gitu mah. Enggak, gue di bawahnya ada tiluknya. Tilo di kolos. Makanya bawa anak puturnya. Ya dipasih ya yuk, kalo udah nyambung kita dipasih ya. Dan ah. Olivia ini berhasil meraih second round up Miss Charm 2023 ya. Kita lihat tayangnya ini. Iya emang gue conge ah. Seberapa bangga sih Olivia bisa meraih second round up di kompetisi besar? Bangga banget Kak. Bangga banget. Karena memang disini tuh semuanya banyak kan pageant veteran yang dipanggil untuk berkompetisi di Miss Charm. Iya. Ada yang dari lulusan Miss Universe. Ada yang dari Supra National. Miss Globe. Everywhere. Ada Miss World juga. Awalnya sebenernya ciut banget tuh. Karena kemarin aku juga apply sendiri. Iya. Kirim email ke organisasinya. Iya. Gak punya National Director. Terus memberanikan diri aja yaudahlah coba aja gitu. Since it's really my dream. Since I was a kid juga. Iya. Akhirnya yaudah coba aja nih. Kalo misalnya gak diterima kan gak apa-apa. Kalo ini gak apa-apa juga gitu. Terus tiba-tiba diterima. Akhirnya pas liat. Waduh gimana nih lawan-lawannya kayaknya. Berat banget. Ganas banget. Habis itu. Mulailah. Banti kita bakal banyak cerita-cerita dimana. Many miracles actually happens in my life. During this whole journey. Especially salah satunya yang paling besar. Bahasa Indonesia saya gak apa-apa. Gak apa-apa. Biasanya cair. 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 Nah kesannya gue takutnya anak gue gak ngimbangin elu. Cairnya cair. Kemarin demofetnya gue sikat. Yoi. Cairnya cair. Temen lu. Gak biasa aja. Ben bahas aja. Demofetnya gue sikat. Gak di KIB. E. Oh ada 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 ada. Ada ada ada. Ada ada ada. Terus akhirnya. Ya udah bentar lagi lanjut pake bahasa Spanyol. Enggak gitu ya. Enggak. Apa ada bisa apa aja. Terus. Nah jadi tuh kayak banyak banget miracles yang happen. Iya. Satu-satunya yang besar itu ya ketemu sama kak Igun. Yang besar. Yang besar. Especially sampai dipanggil anaknya kak Igun. Jadi kan ceritanya gini aku tuh ngeliat Olif itu. itu pas kemarin mau udah terkepilih di kompetisi itu, dia itu bisa dibilang single fighter, jadi dia tuh punya sahabat berempat atau berlima, temen-temen itu menggalang dana buat mencukupi kebutuhan training dan kebutuhan dia untuk berangkat ke kompetisi, lalu aku ngeliat bahwa Olive ini bukan hanya sekedar cantik, tapi aku tuh bisa ngeliat orang yang kayak, oh ini bisa nih untuk menghasilkan sesuatu yang lebih dari sekedar cantik gitu, jadi gue DM dia, lu tau kan gue miss DM kan, ya kan? Nih, ntar yang aku sekarang, ntar-ntar gak amat ya gue di wilayah kan? Jadi gue DM, jadi aku DM... Siapa aja yang lu DM? Siapa aja? Gue akan cuma nanya, oh lu berhenti siapa yang gue DM dia kan? Kalau yang ngerasa pernah gue DM, pada dateng deh. Jadi aku DM dia, aku malah pendah ada, gak pernah follow Olive, waktu itu kita juga gak follow-followan, tapi aku DM dia gitu, karena buat aku sayang banget melihat satu sosok yang potensial tapi gak dikemas dengan baik. Karena dia waktu di Indonesia kemarin sempat ikut sebuah kompetisi, tapi menurut aku pada waktu itu dia belum pada titik dimana dia bisa menang pada waktu itu. Jadi aku DM dia gitu. Oke, dan akhirnya... Akhirnya kita mempersiapkan kurang lebih berapa ya? Lama ya, Olive? Dua bulan? Iya. Dua bulan, jadi kalau lu mau cakep dua bulan, gue bisa bikin lu. Hahaha Oh ya tau gue. Mau dong gak, deh lu malu. Berat, kalau lu berat. Berat. Makannya deh, makannya deh. Lu coba cek, lu cek. Di DM lu ada gak chat gue? Coba lu cek deh. Nah. Nah, bener. Gitu. Kalau... Kalau lu udah nasib deh, lu berat. Bener, kalau Olive butuh waktu dua bulan, lu dua abad. Tapi gini. Ya kalau Kimbun dan juga Olive nih ya kan. Apa yang membedakan kontes Miss Charm 2023 ini dengan kontes-kontes kecantikan? Terima kasih. Kalau aku bisa bilang, pastinya beda ya. Dan mungkin Olive bisa menjawab bahwa masing-masing punya tujuannya gitu. Kalau Miss Charm kemarin, dia goalsnya kemana, Liv? Miss Charm ini berfokus kepada turisme, education, dan juga culture. Dimana yang memang aku sendiri tuh udah sering melakukan ini gitu, Kak. Untuk social media aku sendiri, aku sering membuat konten-konten dimana promoting culture, Promoting turisme di dalam negeri juga. Bikin misalnya budget travel. Travel kemana murah segini kayak gitu. Terus tempat tercantik kayak gitu-gitu. Jadi memang merasa juga udah satu visi sama organisasinya. Oh berarti gue kesini nih arahnya nih gue nih. Kalau dilihat ya, kalau dilihat... Saya sakit ya. Kalau misalnya dilihat yang ikut kompetisi ini karena memang sudah pernah mengikuti kompetisi lain. Jadi kan pengalamannya tuh jauh lebih banyak. Jadi kemarin tuh dua bulan tuh rasanya itu paling singkat ya Liv ya. Untuk bisa mendapatkan place tuh kemarin bener-bener kuasa Tuhan sih gitu. Di mana sih? Di Vietnam. Vietnam. Yes gitu. Oke. Nah ini berarti berapa negara kemarin yang ikut? Kemarin ada 38 Kak. Tapi strong banget. Ya. Kalau misalnya dibilang Liv juga peserta yang gak terlalu tinggi diantara yang lain. Yang lain bodinya gila banget. Apalagi pas kemarin mau masuk ke top berapa tuh Liv? Top-top 6. Ini ceritanya juga lucu banget ya waktu kemarin ya. Aku aja sendiri waktu... Aku nonton reaksinya Kak Igun. Pas udah selesai-selesai kompetisi. Tapi kalau aku sendiri yang berdiri disitu. Aku bahkan udah siap untuk tepuk tanganin salah satu kontesan yang aku rasa pasti masuk nih. Tangan aku udah begini. Terus pas dia bilang Indonesia. Aku udah mau pingsan Kak. Sumpah itu jantung aku tuh. Iya. Karena si... Dari mana tuh perempuan? Perempuan Bondol dari mana? Dari... Dominican Republic. Dominican Republic badannya sempurna banget, Wen. Pokoknya badannya sempurna banget. Siapa tuh nama dia? Valentina Kampion. Oh, Valen. Hahaha. Jadi loh ya. Tampil jalan gini kan? Ya kan? Ini udah tau gue. Ya orangnya kompetisi jalan begini, Mak. Ya maka... Giam dia, lu gak ngerti ya. Hahaha. Terus? Jadi faktor nasi ke babak 10. Itu kan... Jadi aku tuh gini. Liv. Coba. Kalau kamu lawan terberat kamu siapa? Ini kah? Ini kah? Enggak. Kalau aku bilang, enggak. Ini perempuannya sadis nih. Dari day 1 sampai mau karantina. Oh dia udah paling... Udah kayak dunia milik dia. Udah pokoknya dia udah pede banget ya. Kalau dari badan apa sekalanya. Aku bilang, Liv. Udah ya. Ini kalau dari badan. Lu kalah. Udah. Tapi kamu harus cari sesuatu. Makanya aku bilang, kalau foto harus paling depan. Kalau keluar harus paling wangi. Jadi orang tuh tahu bahwa... Olif itu selalu menjadi pusat perhatian. Kusat perhatian. Mayat kalau... Hahaha. Apa kamu harus begitu? Itu ya sanya? Iya sanya. Mayat sering wangi di antara yang... Jadi ini... Emangnya si Aten nih bener-bener si Aten. Nih gue udah begini nih. Set. Lu tutupin gue. Nah gini kan. Oh gue harus begini lagi. Gitu. Itu kalau kompetisi tuh begitu. Kalau enggak tuh tutup. Apalagi kalau lu cuman lebar kain begini. Bah, ketutup. Gue kayak gitu. Jadi berarti emang harus begitu. Harus main duluan-duluanan. Begitu. Gue disalip. Sed. Gue kayak langsung. Hehehe. 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 Boleh nanya gak ke Olive. Berarti gara-gara kompetisi ini jadi deket sama Igun. Karena lu udah persiapan nih. Betul. Nah ini menurut aku mohon maaf nih Olive. Olive kayaknya salah langkah. Hehehe. Karena harusnya Olive deketnya sama Popeye. Bukan Brutus ya. Hehehe. 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 Gila nih. Gue gak nyata lawakan segitu. Hehehe. Lu bener-bener. Lu bener-bener. Smart joke lu. Hehehe. 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 Tapi gini. Olive. Seberapa deg-degan Olive. Waktu dinobatkan jadi. Hehehe. Second runner up ya. Hehehe. Deg-degan banget. Deg-degan banget Kak. Sampai yang. Mau jawab pertanyaan terakhir aja tuh kayak gini. Ayo tetap fokus. Ayo tetap fokus. Jangan terlalu excited dulu nih. Kamu masih belum juara. Jadi kayak harus fokus dulu. Selesain sampai ini. Karena emang deg-degan banget. Mungkin Andina juga. Kemarin ngerasain hal yang sama ya. Pasti. Pasti merasa. Dan kalau kompetisi ini mungkin. Buat. Kan aku juga mau buat. Miss Mega Bintang Indonesia ya. Jadi yang paling pasti. Yang paling penting adalah. Bagaimana menjaga mood. Menjaga sikap. Menjaga penampilan. Dari hari pertama. Sampai hari terakhir tuh harus konsisten. Karena biasanya orang tuh semangat di depan. Di tengah kendor. Di belakang dia lemah. Ada juga yang di awal biasa aja. Tapi. Makin naik dia. Ngegas. Tapi kalau aku tuh lebih suka dari awal tuh konsisten ya. Karena kalau kita jadi orang yang konsisten. Kita mau berhadapan dengan siapapun tuh karakternya jadi sama. Karena banyak juga kan karakter terbentuk karena training. Aku ada pertanyaan. Boleh. Aku. Dari robot-robot itu. Bagaimana kamu berhubungan. Bagaimana kamu berhubungan. Berhubungan karakter. Niat hati kita. Aku tahu. Kompetisi itu adalah kompetisi. Kayak kita main basket ya. Itu adalah kompetisi. Kita bergantung kan. Tapi kemudian. Untuk berhubungan hati. Yang kita gak makan orang. Ngerti gak sih. Yang kita punya hati tetep. You know. Kalau dari cara aku lihat. Kita jadi kayak makan-makan. Kayak. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dari Olive dulu. Gimana? Gimana hatinya supaya gak keliatan sombong gitu ya. Mungkin hatinya tetep benar. Jadi kita gak jahat kali ya. Gak makan orang gitu. Ya. Memang itu harus dari awal sendiri mungkin ya kak. Kalau kita tahu sendiri hati kita baik. Ya itu aja yang mungkin dikeluarkan ya. Itu adalah kompetisi. Itu adalah kompetisi. Ya. Kita harus melakukan yang terbaik. Tentu saja. Apalagi pakai selempang Indonesia. Pasti kita tahu tanggung jawabnya sangat besar ya. Tapi aku jadiin itu sebagai lebih. Yang. It's not a pressure. But more like a responsibility. That I have to have fun with. And give the best. Ya. Kalau dari aku sih gini. Aku tuh melihat. Setiap orang itu sebelum berkompetisi. Yang paling harus kita nilai baik itu karakternya dulu. Karena bentuk. Itu bisa. Bentuk itu bisa dirubah. Tapi kalau karakter orang tersebut. Ya. Mental orang tersebut. Ada anak yang cantik tapi keras kepala. Ada yang dia. Sombong itu ada yang bawaan lho Beb. Jadi lu udah cantik. Harusnya semakin cantik. Semakin banyak yang minta foto. Makanya aku ngajarin Olive Leaf. Kalau ada orang yang minta foto sama kamu. You have to say thank you. Ya. Karena itu yang aku lakuin selama ini juga. Jadi. Itu kompliment. Ya. Jadi itu kompliment gitu. Jadi orang kan enggak. Semuanya. Apalagi kalau tahu. Dijagoin. Pasti semua orang pengen. Pengen dekat. Iya. Itu kan. Pas lagi minta foto. Ya memang harus. Tapi kalau ada yang. Minta sama proposal itu gimana tuh. Ya kalau mau minta proposal. Harus tahu timing ya. Gitu. Harus tahu timing. Jangan kalau salah. Salah timing. Salah nada ya enggak dapat. Enggak dapat. Pas momennya ya. Pas momennya. Sekarang cuma kayak. Mami. Gitu dulu ya. Mungkin ya. Sekarang kita akan reka adegan ya. Ini langsung sama. Nasional Direkturnya nih ya. Jadi ceritanya. Eh aku bukan Nasional Direktur. Oh bukan. Kamu jangan salah. Lu. Kamu jangan salah. Jadi. Aku disini buat Olive hanya. Sebatas. Membantu perjalanan dia. Jadi kalau sekarang nih. Jadi sekarang nih. Ajangnya Olive lagi diperebutkan oleh. Diperebutkan oleh. Yayasan-yayasan di Indonesia. Aku nggak perlu sebut. Mereka. Sebutlah. Mereka. Mereka. Mereka pada pengen. Mereka karena ngeliat prestasinya Olive. Mereka pada pengen. Oh setelah Olive ini baru. Oh setelah Olive. Iya dong. Gimana aja loh. Tapi kalau aku. Kalau aku santai gitu. Karena. Niat aku sama Olive ini. Bukannya aku ingin mendapatkan lisensi. Enggak. Tapi aku ingin mendapatkan kemenangan untuk Indonesia. Iya. Jadi. Buat aku. Punya wakti sama nggak punya lisensi tuh. Enggak jadi masalah buat aku. Iya. Santai aja. Jangan santai ribut dong. Jangan santai. Makanya itu aku bingung ya. Yang tadinya nggak pernah komen-komen. Kok sekarang jadi pada komen-komen. Sebel kan. Iya. Langsung. Pakai kayak aku aja. Sengajain. Jangan santai. Tapi nggak semua. Kalau aku sih. Maksud aku gini. Dia berangkat ke internasional aja. Mereka tau kalau Olive itu nggak punya national director. Gitu. Mungkin kalau diantara negara-negara yang lain datang. Bersama dengan national directornya Olive. Iya. Tapi Olive. Bukan hanya bersama national director. Tapi kita punya tim yang solid. Yang bisa menghasilkan. Dia satu penghargaan buat Olive. Dan semuanya tulus loh Kak. Nggak hanya. Kalau kita di dalam pageant itu kan sering banget nih. Dimana kita. Begadang. Terus pagi-pagi udah harus bangun. Malam-malam itu. Tengah malam lewat. Baru masuk ke dalam kamar. Tapi seluruh tim. Aku juga ngebantuin. Dia baju lecak aja gue suruh. Iya. Oh dimarahin berkali-kali. Sumpah. Ada lagi ngomporin bahkan. Pernah disuruh pake. Disuruh pake bros nggak gede gitu nggak pernah? Pernah. Kalau misalnya yang kayak. Ada anting-anting. Terus yang lain gitu. Itu kan pelengkap semua. Aku mau polo. Kamu mau aja perempuan last saya. Saya disuruh juga. Gue disuruh dia juga. Gue rekatin dia juga. Ben. Lo disuruh pake apa? Bros. Sama siapa? Nih. Lo nya mau nggak? Ya gue suka banget nih. Nah. Aku punya tayangan. Ekspresi igum saat. Detik-detik pengumumannya Olive. Ini paling nonton bola nih orang. Ini gue lagi acara garis putih. Lagi garis putih. Lagi ada fashion show. Dia lagi live. Iya. Aduh. Gue kayak gue. Coba kita liat ya. Terus kan? Berarti cinta itu. Iya. Karena maksudnya gini. Dia sampai terharu loh. Iya. Oh kita semua terharu. Jadi kita sih ngebiasain. Kalau di. Aku. Ngurus Andina. Ngurus Aura. Ngurus semuanya tuh. Kita selalu. Berada di dalam doa ya. Jadi maksudnya. Kita berangkat aja. Niatnya tuh baik. Niatnya tuh tulus gitu. Jadi mau menang. Mau kalah. Itu tulus gitu. Karena kita. Aku dari awal. Dari pertama kali ketemu Olive. Aku bilang. Olive. Target kamu apa? Aku bilang. Terus aku bilang. Target aku menang kak. Kalau menang sih kayaknya gak mungkin live. Tapi target aku top 3. Aku bilang gitu. Jadi aku menanamkan bahwa. Aku menanamkan. Satu sugesti baik. Bahwa. Anak aku ini. Harus berada di posisi. Top 3 gitu. Jadi. Aku selalu. Remind. Aku selalu ingetin dia. Supaya. Kondisinya tuh selalu stabil oma. Iya. Gitu. Oke. Dan bahkan nama Olivia Tan juga. Dari Igun. Iya. Tadinya namanya Olivia Ethan. Itu kan nama dari papanya. Maaf ya om. Tapi. Kalau kita berkompetisi. Kalau. Kalau dia pronounce. Namanya dia. Olivia Ethan. Kan mukanya jelek. Gitu. Tapi kalau. Olivia Tan. Nah. Mukanya tuh. Aku senyum gitu. Jadi. Aku percaya bahwa. Hahaha. Itu makasih. Senyum. Emang gitu. Jadi. Ini dia stage time. Kaya. Aura. Aura itu kan namanya. Bentar bentar bentar. Kamera. Kamera. Hahaha. Ruben. Hahaha. Sama. Sama. Kita harus ganti. Iya. Arugasi. Jadi kalau. Aura itu namanya. Karisma Aura. Aku. Aku puter. Jadi. Aura Karisma. Nah. Kalau si Andina. Andina Julianti. Jadi. Jadi. Jadi pas. Jadi. Jadi. Andina apa ya. Tadinya. Banyak. Nama belakangnya tuh. Jadi apa. Tapi aku. Aku. Jadi. Dia belinya. Andina Juli. Gitu. Ya. Kayak. Nama temen asistenku juga. Nama aslinya. Seriono. Gua ganti bibi. Itu kan. Hahaha. Hahaha. Oke. Kita interak dulu sebentar ya. Nanti kita kembali lagi. Setelah yang saya tunai. Tetap di Brownies. You. Gitu. Jangan lupa list. Nah. Nah ah nah. Nah. Nah.